Intro Ini di acara Polo Gusdur, ada Mbak Yeni dan teman-teman Akhirnya teman-teman bisa ikut jalan meskipun kita sebuah barisan terakhir Tapi kita mau ikut jalan capai sama Mereka ingin hutan-hutan, kangen hutan-hutan, maksudnya Biyo Mulai dari acara keagamaan, diala kebangsaan, sampai kira budaya Jadi kami dari keluarga sangat terharu, saya terharu sekali Jadi apalagi melihat semangat masyarakat walaupun hujan Tetap mengeksplirasikan kecintaan mereka pada keragaman budaya Pada kebedaan masyarakat, ini semua upaya yang sangat mulia sekali Berbicara kebendidikan tunggal ikan Berbicara kebendidikan tunggal ikan Berbicara panggilan sila Lalu kita tunjukkan bersama kita bisa bertemu dari berbagai komponen dari kelompok Ada kelompok bapak-bapak agama, bapak-bapak masyarakat Dan tentu saja berbagai kalangan hari ini tumpul di Solo Saya senang, saya bangga, saya bahagia Karena disini para perawat Indonesia hadir Bapak-bapak teman-teman sudah sahabat sekalian Dari Semarang saya sebenarnya ingin tadi mengikuti dari awal Ketika kemudian saya kemarin nge-vlog untuk acara ini Dan acara kami nanti, yang Haji Boyolali Tiba-tiba seseorang menyampaikan Pak Gantian, kalau kebetulan saya boleh ikut ya Kenapa? Kami mau ikut sehari ini bersama Pak Gantian Siapa dia? Tiba-tiba saya dengarkan diri ini Dari rumah B, Semarang Rumah B adalah para penyandang disabilitas Yang hari ini ingin bersama-sama panjang dengan semua disini Dapat teruskan perawat dan jawab benar Solo bisa menjadi contoh untuk Indonesia Begini cara kita berbangsa dan bernegara Tidak ada isu-isu untuk mencablah Tidak ada cerita bakar-bakar segera motor Kalau mau bakar, jatuh atau sahih saja Karena kita bersaudara, karena kita cinta Indonesia Karena cinta kamu, cinta kemanusiaan Dan ikut yang mesti kita lalat Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi indahnya pelangi Biarkan itu menjadi warna-warni di neka tunggal kita Dan menjadi kekayaan kita Jangan biarkan kita di pecah-pecah Kita akan persatukan itu Bapak-Ibu, teman-teman Saya menguntungkan pandangan Anggara 17 Maret Untuk bisa hadir di kota Semarang Saya berharap ratusan ribu orang akan menyanyikan Indonesia Acara yang bersama-sama di sana Terima kasih atas semuanya Selamat malam Acara yang luar biasa Dimulai dari diala kebangsaan Lalu kirak nusantara Dan kemudian nanti malam ada pengajian Bagi kami ini menunjukkan Dimensi dari Gus Dur Gus Dur adalah seorang yang multidimensi Banyak sekali sisi-sisi beliau Dan semua terwakili Dalam acara rangkaian haul ke-9 Di kota Surakarta ini Nihur di rangkaian Berkisir-kisir Beliau di rangkaian Ya, hari ini kita di Solo Acara kaunya Gus Dur Nah, ini ada putranya Yang baru nyampe Hujan-hujan Berjalan kurang lebih 2 km Kita ditemani mereka semuanya Itulah mereka Saya akan putar kamera saya Tadi bersama teman-teman penyandang disabilitas Dari Semarang Kita putar lagi Ini mereka Nah, ini kawan-kawan penyandang disabilitas Dari kota Semarang Yang ikut sampai ke Solo Ini mbak Hini Teman-teman yang semua mencintai Indonesia Mereka belajar semua Bagaimana kearifan Gus Dur Mengajarkan kita semuanya Semoga kita akan merawat seluruh merah putih ini Merawat Pancasila Merawat NKRI Semarangnya Mereka jalan semuanya Harusnya disertai para penyandang disabilitas yang ikut saya Sejak dari Semarang Mereka pun saja jalan mau Tapi Panyungnya gak mau ikut hujan-hujan Berdasarnya ini bagian Bagaimana cara mereka ikut menjaga Indonesia Bagaimana mencintai Indonesia dengan cara-cara yang baik Hari ini berkumpul sumpahnya Menurut saya luar biasa Terima kasih telah menonton!